Bahrum seret Jokowi ke Polemik Towa Masjid. Kalau yakut tetap ditahan, artinya Kabinet Jokowi pembuat gaduh. Niat untuk tetap memelihara kehidupan harmoni dalam konteks lingkungan kecil maupun luas. Akan tetapi kalau kita lihat lebih dalam dalam surat edaran, ini banyak masalah. Mungkin hanya persoalan komunikasi saja. Yang soal membandingkan itu ya. Itu, persoalan perbandingan itu saya kira yakut sebagai menteri tidak bermaksud seperti itu. Pertama, tentang surat edaran itu sendiri. Harusnya surat edaran ini kan berlaku untuk ke internal struktural Kementerian Agama. Tidak kemudian diperlakukan secara struktural kepada lembaga-lembaga yang tidak di bawah kewanangan secara langsung. Maksudnya mungkin baik, cuma mungkin analoginya saja yang mungkin dipermasalahkan oleh teman-teman. Tapi saya kira kita lebih pada substansinya. Maksudnya saya kira sesuai, kenapa? Mungkin kalau kekan wil, kekan depak, itu saya kira relevan. Tapi ketika kemudian langsung ditujukan kepada para tamir masjid, maka pertanyaannya ada hubungan hirahi enggak? Tidak ada itu. Sudah bagus surat edaran itu. Ada suara, pengarah suara yang sifatnya terbuka, dan ada kapan mesti tertutup. Dia bukan produk perundang-undangan, tetapi dia mengikat dalam konten-kontennya. Nah yang kedua, kontennya itu banyak bermasalah. Tidak semua surat edaran itu berlaku secara umum sebenarnya. Tapi tergantung konteksnya. Saya kira kalau di kota-kota besar yang majemuk, mungkin seperti itu. Tapi kalau di daerah-daerah yang homogen, masyarakatnya masyarakat muslim, itu sudah terbiasa seperti itu, enggak perlu atur aja. Oke, tidak keluar. Nah ini kan kemudian, yang diatur kan bukan kemenangan Kementerian Agama. Sebab ketika Kementerian Agama, kemenangan tidak di situ. Kemenangan adalah bagaimana menjalankan perilaku beragama itu sesuai dengan ranah agama masing-masing. Nah ketika sudah menyangkut konteks keamanan atau hal yang lain, itu bukan ranah Kementerian Agama. Tapi kalau di daerah-daerah baru, memang banyak masyarakat baru. Lalu kemudian kita perlu harmoni sosial itu, penting dijaga. Nah pengaturan-pengaturan seperti itu, saya kira sangat kononik begitu ya. Iya, kalau Pak Ros saya kira ada standarnya. Tetapi bahwa suara bagus dan bagus, itu selera lho. Nah itu akan bisa menimbulkan satu tingkat potensi tentang kericuhan. Nah kericuhan itu kan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Dan kemudian disabilitas terjadinya sebuah satu disharmoni. Pegat media sosial bernama Bahrum Ahmadi menyeret nama Presiden Jokowi Dodo pada polemik. Menak yakut soal pengeras suara masjid dan suara gonggongan anjing. Ya belakangan ini, nama yakut Khalil Kaumas menjadi pusat perhatian. Lantaran surat edaran yang ia keluarkan mengatur persoalan suara pengeras masjid dan musyala. Polemiknya semakin memuncak ketika ia menyebut alasan mengapa dirinya mengeluarkan surat edaran tersebut. Ia menyebaratkan bahwa ketika seorang memiliki rumah yang diskelilingi, ada suara anjing yang menggonggong secara bersamaan. Maka sudah pasti si pemilik rumah akan merasa terganggu. Kita bayangkan, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari lima kali dengan keras. Secara bersamaan, itu rasanya bagaimana ucapnya. Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Begitulah tuturnya. Artinya semua suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, begitulah jelasnya. Nah, meskipun tak mendefinisikan secara mendetail, pernyataan Yakut dinilai seolah membandingkan antara suara gonggongan anjing dengan suara azan. Berbagai pihak pun memberikan kecaman terkait pernyataan Yakut tersebut. Salah satunya adalah Bahrum Ahmadi. Menurutnya, menak Yakut memang sering membuat kegaduhan di publik. Nah, kalau sampai Presiden Jokowi tetap mempertahankan Yakut dalam kabinet, maka menurutnya pemerintah Jokowi memang pemupuk kegaduhan. Menak Yakut, Khalil Kaumas sering membuat kegaduhan. Jika tetap dipertahankan, artinya pemerintahan Jokowi memang memupuk kegaduhan. No debat. Begitulah ujarnya, seperti dikutip terkini.id pada Kamis 24 Februari 2022. Menteri Agama Yakut, Khalil Kaumas mendapatkan banyak kritik. Itu disebabkan karena ucapan yang membandingkan aturan pembatasan suara speaker masjid dan musola dengan suara anjing menggonggong. Yakut mengatakan, jika tinggal di wilayah, banyak memelihara anjing. Dan anjing tersebut mengeluarkan suara keras secara bersamaan tentu akan mengganggu. Menurutnya, hal itu sama seperti jika banyak anjing menggonggong. Paling sederhana lagi, kalau kita hidup di kompleks kiri, kanan, depan, belakang memelihara anjing. Semua dan dalam waktu bersamaan kita terganggu tidak? Kata pria yang akrab di Sapa Gus Yakut itu, dikutip dari selasa Riau, partner media, seribu satu kumparan. Ucapan Yakut tersebut dengan surat edaran menak nomor 5 tahun 2022, mengatur bahwa volume pengarah suara masjid atau musola diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 desibel. Dalam SE itu juga diatur durasi takbiran menjelang idul Fitri Satu Syawal, dan idul atas 10 Zulhijjah. Maksimal penggunaan speaker luar hanya sampai pukul 10 waktu setempat. Begitu pula dengan upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajuan dapat menggunakan pengeras suara bagian dalam. Pengecualian berlaku jika jamaah memeludak hingga luar lokasi acara. Kemenak mengklarifikasi terkait ucapan Yakut Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Biru Humas, data dan informasi Kemenak Taubib Al-Asyar, mengatakan bahwa Menteri Agama Yakut Kelil Kaumas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Begitulah kata Taubib Al-Asyar dalam keterangannya pada Kamis 24 Februari. Menurut Taubib, saat ditanya wartawan tentang surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2022 tentang suara di masjid dan mesalah. Dalam kuncungan kerjanya di Pekaan Baru, Khusyakut menjelaskan dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk kebisingan, pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman harus diatur. Dalam penjelasan itu, Khus Menteri memberikan contoh sederhana. Tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimasuk Khusyakut adalah misalkan, umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakat banyak memelihara. Seekor anjing pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Begitulah jelasnya. Jadi menak mencontohkan suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan. Justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar karmonisa dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi jangan dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain, sehingga karmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga lanjutnya. Meski begitu, pernyataan Yakut sudah kunjung mendapatkan kritik dari berbagai pihak, mulai dari Ketua MUI Khalil Nafis hingga mantan Menpora Roy Suryong. Ketua MUI Khalil Nafis mengatakan sebenarnya diarinya tidak ingin mengementari itu, sebab tidak elok membandingkan suara speaker di masjid dan musalah dengan kongkongan anjing. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kadang malas berkomentar soal membandingkan suara yang suci dan baik dengan suara hewan najis, Magalazaha. Begitulah tulis dia di akun Twitternya. Ia menilai seharusnya Yakut-Syakut sebagai pejabat negara harus lebih bijak dalam menyampaikan komentar atau pernyataan. Karena itu, bukan soal kinerja, tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua tutup dia. Mantan Menpora Roy Suryong menilai pernyataan menak Yakut menyakiti perasaan umat. Maka itu, ia ingin melaporkan Yakut ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran pasal penistan agama dan undang-undang ITE. Untuk itu, kami akan membuat laporan polisi hari ini di Polda Metro Jaya dalam dugaan melanggar pasal 28 ayat 2, jungko pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE atau pasal 156 AKUHP tentang penistan agama, kata dia. Meski begitu, laporan Roy Suryo ditolak Polda Metro Jaya dengan alasan Lokasi peristiwa tidak berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!